Intro Anak-anak di Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung mempunyai kebiasaan unik yang mereka lakukan usai melaksanakan sholat tarawih dan tadarus al-Quran. Mereka mengisi waktu tersebut dengan bermain sepak bola api di halaman Masjid Al-Mimbar. Meskipun terlihat berbahaya, namun mereka tetap semangat dan bergembira memainkan permainan ekstrim ini. Permainan ini telah menjadi tradisi sejarah turun-temurun pada saat malam bulan Ramadan. Tak ada rasa takut atau kepanasan saat mereka berlarian dan menendang bola api dengan kaki telanjang. Tradisi sepak bola api tersebut biasanya dilaksanakan usai sholat tarawih dan tadarus al-Quran. Kekosongan waktu luang sebelum istirahat malam itulah yang sengaja dimanfaatkan untuk berolahraga malam sembari melestarikan tradisi. Permainan ini juga bertujuan untuk melatih fisik dan mental anak sehingga tidak takut untuk memainkannya. Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola api ini berasal dari buah bintaro yang sudah kering. Dalam sepak bola api ini tidak ada peraturan khusus yang mengikat. Hanya saja di antara kedua tim, jumlahnya harus berimbang. Gawangnya pun hanya menggunakan tumpukan sandal milik pemain. Yang menarik dalam permainan ini, para peserta tidak menggunakan sepatu, namun bertelanjang kaki. Pemainan Ramadhan setelah tadi harus al-Quran di masjid. Sulitkah dia bermain sepak bola api ini? Iya. Kalau bermain sepak bola api, posisi apa yang sulit? Kiper. Kenapa? Karena harus memegang bola dan menahan bola agar tidak masuk ke gawang. Tujuannya itu melatih bintang dari anak-anak. Setelah tadi harus ke bulan Ramadhan, kita adakan latihan fisik dan mental untuk permainan bola sepak bola api. Ini tradisi atau bagaimana? Ini tradisi yang sejak dulu yang ada di Sama Jan, bahwa anak-anak setiap bulan Ramadhan setelah tadi harus itu mengadakan permainan sepak bola api. Setelah itu harus anak-anak. Karena kenapa kok anak-anak? Sejak dulu, jadi anak-anak itu sudah dilatih fisik dan mentalnya untuk persiapan masa depan. Bramantapa Mungkas, Jatim Nodeko. Terima kasih telah menonton!